Sudah gak ecak imin, mengapa hasil survei Anies Baswedan masih rendah di Jawa Timur? Berikut hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terkait Pilpres 2024. Survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan 14 hingga 20 September 2023, termasuk mengenai peta elektoral di Jawa Timur. Dalam hasil survei terbaru, posisi elektabilitas Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tidak mengalami perubahan. Dari simulasi tiga nama itu, Ganjar Pranowo yang merupakan, Baca Pres, dari, PDIP, unggul dengan angga 43,9 persen. Sementara Baca Pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan 33,8 persen. Sedangkan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem mendapat 14,4 persen. Sebanyak 8 persen responden belum menentukan pilihan. Hasil survei ini dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu, 1 Oktober 2023. Jawa Timur dipilih karena memiliki potensi pemilih sekitar 16 persen dari total pemilih di Indonesia. Jawa Timur juga disebut sebagai salah satu kunci pemenangan dalam pemilihan presiden. Dari data tersebut, Indikator Politik Indonesia juga menggali komposisi pemilih kuat dan pemilih lemah pada setiap capres. Untuk Anies Baswedan, sebanyak 53 persen merupakan pemilih kuat dan 41,8 persen pemilih lemah. Untuk Ganjar Pranowo, 69,7 persen pemilih kuat dan 26 persen pemilih lemah. Sedangkan untuk Prabowo, 63,7 persen pemilih kuat dan 32,6 persen pemilih lemah. Mas Anies menghadapi PR, karena pendukungnya masuk kategori pemilih yang iman politiknya masih lemah, kata Burhanuddin Muhtadi. Survei dilakukan 14 hingga 20 September 2023, termasuk mengenai peta elektoral di Jawa Timur. Sementara deklarasi capres dan cawapres Anies Cak Imin dilakukan pada Sabtu 2 September 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Anies disebut-sebut menggaet Cak Imin jadi cawapres untuk mendapatkan suara di Jawa Timur.